melihat perkembangan Islam yang ada di seluruh dunia dimana letak-letak kantong-kantong Islam modern hadirin wal-hadirat yang dirahmati Allah agama kita, agama Islam adalah agama da'wah harus kita sampaikan kepada orang lain bukan seperti agama Yahudi yang tidak didakwahkan kepada bangsa lain hanya agama Yahudi untuk orang Yahudi begitu pikiran mereka begitu juga orang Hindu itu seolah-olah untuk orang India saja orang Shinto di Jepang juga agama Shinto itu seolah-olah untuk bangsa Jepang saja tetapi agama tertentu ada juga agama itu tidak boleh didakwahkan kepada orang lain sayangnya itu direkayasa didakwahkan kepada orang lain sebenarnya agama itu diturunkan Allah hanya untuk orang Israel saja misalnya ini agama Nasrani tidak boleh didakwahkan kepada bangsa-bangsa lain ternyata orang-orang Nasrani sekarang mendakwahkannya kepada orang-orang lain satu-satunya agama yang memang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mendakwahkannya untuk memberitakan kepada bangsa-bangsa seluruh dunia adalah agama Islam agama yang dibawa oleh Junjungan Alam Nabi Besar Muhammad SAW ini adalah agama na'wah harus disampaikan kepada seluruh manusia tanpa pengecualian bahkan agama ini bukan hanya untuk manusia saja tapi rahmatan lalamin untuk rahmat untuk seluruh alam agama ini adalah agama para malaikat jumlah malaikat tidak bisa dihitung beberapa miliar malaikat tidak bisa dihitung itu agamanya Islam semuanya Nabi para malaikat Rasul para malaikat itu Rasulullah Muhammad SAW pemimpin para malaikat adalah Jibril Jibril juga agamanya agama Islam luar biasa agama ini kemudian agama Islam juga untuk jin untuk jin mana untuk jin Islam untuk seluruh jin untuk seluruh jin tapi jin itu banyak juga yang kafir jadi jin yang beragama Islam adalah umat Nabi Muhammad SAW jadi bukan seorang jin menjadi rasul tidak Allah tidak mengutus rasul itu dari makhluk jin dan tidak mengutus dari makhluk malaikat kalau ingin masuk syurga jin-jin itu harus mengucap dua kalimat syahadat dia menjadi jin muslim lalu taat dan Allah akan memberi syurga kepada jin-jin itu makhluk apa yang lain makhluk latbatat kayu batu latbatat atau dengan kata lain dabah makhluk yang melatih dari bumi ular binatang-binatang lain itu mereka itu beragama dengan agama Muhammad agama Islam tidak berbuang maksiat nah gitu kan tetapi makhluk-makhluk lain makhluk halus ini bukan makhluk halus makhluk melatih ini tidak ada dalil mereka itu dibangkitkan kembali dan masuk syurga kecuali sejumlah binatang-binatang yang ada kaitannya dengan sejarah misalnya untar Nabi Saleh itu masuk syurga karena untar itu dibunuh oleh orang kafir hudhud Nabi Sulaiman burung yang membawa surat kepada putri bawaqis itu masuk syurga bahkan ada yang binatang itu haram anjing anjing itu haram tapi anjing ashabul kafir anjing ulia tujuh itu dalam syurga masuk syurga apa yang ingin kita sampaikan bahwa agama islam adalah agama rahmatal lil alami rahmat bagi sekalian alam seluruh alam jenis-jenis yang kita sebutkan tadi adalah alam termasuk pepohonan pohon-pohon tertentu di dunia ini ada di syurga nanti untuk apa untuk dimakan buahnya ya itu sampai ke situ jadi syurga itu penuh dengan pepohonan dengan berbagai macam jenis apa yang kita kenal di dunia kalau di timur tengah itu kita kenal kurma kita kenal gandum kita kenal tin dan zaitun ada di dalam syurga di Aceh ada pisang ya ada di syurga mungkin ada durian ada langsat ada manggis semuanya ada di syurga hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah tema kita bahwa agama Islam adalah agama dakwah perintah Allah dalam Al-Quran wal takum minkum ummatu yadu'una ilal khair wa yamuruna bil ma'ruf wa yannhawna nilmunkar wa ula'ikahum al-mufihun hendaklah ada antara kamu satu golongan yang berbuat baik yang menyuruh kepada kebaikan dan yang mencegah kepada kemungkaran mereka itulah orang-orang ini orang yang berdakwah ini adalah orang-orang yang menang beruntung kadang-kadang dalam dakwah itu memang ada tantangan kalau berhadapan dengan orang-orang yang membenci dakwah ada tantangan tapi pendakwah itu semakin mesra semakin nikmat-nikmannya karena mereka merasa bagian dari manhaj sistem yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Rasulullah dalam berdakwah mengajak orang-orang lain masuk Islam dibenci dikejar disakiti itu hal yang membuat kemanis aliman halawah tuliman halawah itu kemanis manis kalau dakwah tidak ada tantangan itu tidak akan memberi kepuasan batin kepada da'i itu kepada pendakwah itu tidak tetapi kalau ada tantangan ditangkap dimasukkan dalam penjara disiksa itulah kenikmatan da'wah itu jadi da'wah-da'wah kita ini tidak ada tantangan jadi nikmatnya kurang tapi jangan dicari-cari dengan dicari-cari tantangan itu justru dihindari kita hindari tantangan itu tapi para da'i besar-besar itu yang sudah lewat itu luar biasa tantangannya masuk penjara bahkan mati dalam penjara karena mengatakan yang hak itu hak yang batil itu batil tidak takut kepada siksa siapa misalnya kalau kita mendalami sejarah Islam itu sahabat-sahabat Rasulullah yang berda'wah itu disiksa dibunuh luar biasa salah satu sahabat Nabi adalah khabab bin ar atau khabib boleh dibaca khabab boleh dibaca khabib itu seorang Madinah yang luar biasa mencintai Rasulullah kalau ada orang-orang kafir yang mengejek Rasulullah memfitnah Rasulullah dia memegang pedang eh diam kamu kafir diam kamu jangan engkau mengejek ngejek Nabi kami Rasul kami kalian akan ku habisi dengan pedang ini apa balasan kepada dia lalu orang-orang kafir pemuda-pemuda kafir dengan pedang yuk kita berperang kita coba bayangkan khabab cuma sendiri mereka itu rame-rame lalu khabab kemudian dicincang Alhamdulillah di cincang mati dia syahid sahabat Rasulullah ini tanpa pertolongan karena terjadi di sebuah pinggiran yang tidak ada sahabat di situ coba bayangkan demi menegakkan dakwah walaupun kita tidak dianjurkan seperti itu jangan sebegitu berani kalau kita melihat kemungkaran ada metodenya apabila kamu melihat kemungkaran sendalah engkau tegah dengan kekuatan tangan itu tangan bisa jadi berjamaah dia itu ya kekuasaan kita ajak teman-teman untuk untuk menghentikan kemungkaran itu atau kita lapor sama pak kecik kepada lorong kepada polisi tentara di situ ada kemungkaran jadi berjamaah jangan kita lemah ya itu dengan biari tapi ada peringkat selanjutnya peringkat kedua apabila tidak mampu dengan kekuatan tadi karena kita tidak punya kekuatan tidak punya kekuasaan kita dianjurkan menggunakan lisan bilisan ini mengingat dengan lembah lembut bahwa yang itu tidak sesuai dengan caraan islam itu tidak sesuai dengan caraan islam apa contohnya yang tidak sesuai dengan caraan islam itu penyial-penyial televisi selain televisi lokal di Aceh coba lihat yang laki-laki setelah mereka menggunakan baju yang tidak nampak aurat dipakai juga baju jas baju jas lagi artinya penyial laki-laki itu sepatu lagi stopen lagi itu sudah sesuai dengan caraan islam tetapi penyial perempuan televisi Indonesia perempuannya menampakkan dada rambut pendek terbuka terbuka itu haram sekali haram itu haram nampak petisnya haram kenapa tidak ada pendengar yang berani mengatakan itu haram itu tidak boleh kenapa televisi televisi nasional mengikuti penyiar-penyiar internasional Amerika Inggris Perancis mereka adalah orang kabir boleh menampakkan lututnya menampakkan dadanya menampakkan rambutnya seharusnya Indonesia harus menyesuaikan diri dengan islam penyiar televisi perempuan itu harus menutup menutup menurutnya apalagi kita mayoritas 90% umat islam yang mendengar televisi kita adalah orang-orang islam anak-anak kita kok bodoh kali kita kenapa ulama tidak menegur kenapa cendikiawan muslim tidak menegur dan sebagian televisi Indonesia itu milik Pak Haji milik Ibu Wajah kenapa harus mengikuti cara-cara orang Eropa yang bertentangan dengan islam nah ini dakwah sudah kita sampaikan sudah selesai karena kita biadi eh karena kita yang ceramah ini bilisani hanya mampu dengan lisan dengan lisan jadi astagfirullahaladzim ya kita minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala penyiap-penyiap televisi tidak islami ya membalik cak bertukar cok itu bahasa cik seharusnya perempuannya yang sangat perlu menutup orang bukan laki-lakinya tapi penyiap televisi sekarang yang laki-laki yang tertutup koraknya tetapi yang perempuan menampakkan koraknya berdentangan dengan hadith Rasulullah hadith sahih riwayat bukari dan muslim kata Rasulullah apa saya atih alat zaman akan datang suatu zaman nah perempuan-perempuan itu lanjangkan itu lanjangkan termasuk yang berlaku sekarang ini oh ngeri apalagi bertentangan dengan ayat Quran Surah An-Nur ayat 31 itu untuk perempuan mereka harus menutup gerudungnya jilbabnya menutup dadanya ya itu ayat Quran tentang bagaimana pakaian istri-istri Rasulullah itu di Surah Al-Azab ayat 59 Allah menurunkan pedoman kepada istri-istri Rasulullah berhijab tidak boleh menampakkan auratnya siapa yang mengamalkan sekarang secara resmi kadang-kadang tidak ada ya secara resmi tidak ada kecuali Aceh tapi sejauh mana pendalaman bagi perempuan Aceh tentang jilbab rendah juga banyak antara perempuan anak-anak gadis remaja kita berjilbab tetapi tidak sesuai dengan syarikat Islam tidak sesuai karena jilbab dalam serangan Islam adalah baju kurung yang longgar ini ketat sekali ketat sekali mereka kerja di kafi-kafi mereka kerja di mal-mol mereka kerja di warung-warung sekarang dengan celana yang sangat ketat dengan baju yang sangat ketat dengan jilbab yang tidak sempurna siapa yang mampu menyempurnakan pakaian gadis-gadis muslim kita itu siapa belum ada gerakan gerakan ini harus disponsori oleh muslimah muslimah oleh orang-orang yang cerdas yang punya kekuasa belum sempurna itu mau lihat lihat datang ke mal nanti gadis kita gadis Aceh Islam si lebamnya kadang-kadang nampak dada di mal pelayan-pelayan toko kita sempit 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 mau lihat yang sebenarnya bagaimana sekarang orang-orang Eropa itu yang masuk Islam alaf pakaiannya lebih sempurna sesuai dengan cara Islam luar biasa kebangkitan Islam di Eropa saya lihat oh pakaiannya sangat sempurna sedangkan kita di Indonesia yang sudah lama Islam turun temurun pakaian kita tidak sempurna ini perlu dakwah lanjutan hadirin wal-hazir yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Islam agama da'wah sekarang menuju Eropa luar biasa apa namanya sejumlah teknologi canggih teknologi informasi sedang membantu Islam katakanlah Youtube Google sudah membantu dakwah jadi kita jangan terlalu membenci teknologi ternyata sudah membantu dakwah itu ceramah-ceramah dari penceramah nasional ceramah-ceramah dari Malaysia dari Pakistan Musil dan Arab Saudi kadang-kadang mereka ceramah dalam bahasa Arab itu bagus sekali tapi Google komputer bisa menerjemahkan dalam bahasa Inggris Ustaz 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 Adi Hidayah dari Indonesia berceramah dalam bahasa Indonesia tapi cepat sekali diterjemahkan oleh mesin menjadi bahasa Inggris dibuka oleh orang-orang Eropa dibuka Youtube mereka mendengar itu teknologi yang diberi ilmu oleh Allah kepada manusia lalu manusia itu menggunakannya dan Islam masuk ke hati orang-orang Eropa orang Perancis orang Amerika Inggris Jerman ini luar biasa jadi antara tahun seribu sampai tahun 2000 itu orang-orang kafir itu sangat alergi sangat membenci Islamofobia membenci Islam syariat saja tidak bisa didengar istilah syariat saja oh itu itu Islam itu tidak boleh tapi kemudian Allah memberi bantuan kepada kita menggunakan teknologi walaupun yang menemukannya orang kafir orang barat orang kristian kita gunakan teknologi kita dakwahkan ke Eropa mendakwakan itu radio itu teknologi orang kafir yang pertama menemukan radio tapi lewat radio kita itu pendakwah-pendakwah internasional menggunakan radio menyebarkan Islam ke Eropa kemudian lahir televisi digunakan oleh da'i Islam mendakwakan Islam ke Eropa sehingga orang Eropa itu tidak lagi fanatik sudah bisa menerima Islam Muhammad Allah Rasul bahasa-bahasa Islam sudah mereka terima dulu tidak bisa Arnold Taimbi itu siapa ahli sejarah Eropa mengatakan Nabi Muhammad itu bukan Nabi tetapi seorang Kristen yang murtai katanya na'udzubillah minrali murid warakah bin nofal katanya paman katijah yang agamanya Kristen itulah guru Muhammad kemudian Muhammad ingin terkenal lalu dia buat agama baru itu ditulis oleh Arnold Taibbi sekarang murid-murid dari Arnold Taibbi menulis sebaliknya Muhammad itu benar-benar seorang rasul agama yang dibawa itu benar-benar sebuah agama dari langit agama yang benar Al-Quran itu betul-betul wahyu Allah akhirnya diterima lewat teknologi radio teknologi TV dan sekarang teknologi yang paling modern modern adalah katakanlah Youtube dan sejenisnya bisa didawahkan sehingga orang-orang Eropa itu tidak lagi anti terhadap Islam di Parlemen Amerika ada perempuan-perempuan yang beragama Islam di gedung putih di gedung putih orang-orang Islam di Inggris sangat banyak gubernur-gubernur atau pimpin pimpinan wilayah Islam orang-orang Islam Alhamdulillah itu itu agama yang perlu didawahkan untuk ini apa 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 bali anni walau ayat sampaikanlah dariku walaupun sepotong ayat kita dawahkan Islam kita dawahkan kepada orang-orang kafir kita dawahkan kepada orang-orang Islam sendiri karena banyak juga orang Islam yang lalai apa contoh kelalaian kita mohon maaf sedih itu itu remaja kita bahkan pemuda kita juga orang-orang tua mulai duduk di warung sebelum maghrib pulangnya jam 12 malam ada apa malam ini ada bola ada salam maghribnya ada tetapi dimana di musalah kafir-kafir yang kotor benar kotor itu malamnya di dalam musalah itu karyawan kafir itu tidur dengan keringatnya ada tikar sudah bau keringat ada bantal sudah bau keringat ada musalah sudah bau keringat tidak pernah dicuci karena dia takat apa itu penonton bola itu oh saya salat dulu hampir maghrib lalu ambil butuk salat sendiri-sendiri walaupun ada orang yang jadi imam tapi jangan berimam nanti masuk gol kita tidak bisa melihat cepat-cepat lah begitu lah kondisinya begitulah kondisinya imbatan mereka itu kalau ada tapi banyak juga yang lalai tidak berinjak dari kursi itu yang nyat sekarang ini hadirin Allah mereka itu tidak tidur menonton terus-menerus sampai selamat malam padahal dalam islam itu dianjurkan menggunakan malam untuk tidur jadikan malam itu untuk tidur dan jadikan siang untuk istirahat untuk mencari makan untuk bekerja di siang hari dan ini terbalik sekarang orang tidak tidur di malam hari dengan alasan macam-macam akibat kurang tidur ahli psikologi ahli ilmu jiwa jadi jiwa kita itu tidak seimbang cepat marah cepat emosi malah bekerja malah menuntut ilmu kalau kita jadikan malam untuk tidak tidur itu akibatnya dan yang paling gawat cepat tua cepat tua orang yang membalik mereka jadikan jadikan wajah Allah leila di bahasa itu perintah jadikan malam untuk selimut kita adanya tidur tapi tidak kita gunakan berakibat begitu juga kita bekerja malam itu energi itu sangat sangat tidak seimbang jadi seharusnya kita seperti disuruh oleh Allah kita jadikan malam untuk tidur kita jadikan siang untuk bekerja itu seharusnya maaf kepada teman-teman kepada orang-orang yang suka bergadang bukan kata saya tetapi kata Allah dalam Al-Quran dan aku jadikan siang untuk bekerja maasha untuk bekerja jadi maaf karena ada juga orang yang dibolehkan dibolehkan untuk tidur siang dibolehkan untuk bekerja malam siapa adalah saudara-saudara kita yang kita cintai polisi tugasnya security ya tak paham memang tugasnya malam jadi itu ibadatnya dapat pahala jadi security yang tugasnya malam bergadang tidak tidur mereka tidur siang itu ibadah ibadah kantor-kantor kantor-kantor pemerintah itu boleh tidak tidur ya karena itu ibadah itu pahalanya tidak ada dalil tetapi kita gunakan logika karena ada ulama itu yang tidak tidur bangun tengah malam salat tahajud berdoa berdikir tidak tidur itu sama pahalanya dengan security yang menjaga masjid raya mendapat pahala insyaallah mendapat pahala hadiri yang dirahmati Allah ada hal baru yang sangat menarik kemarin saya disandingkan dengan Profesor Dr. Ali Sejarah Sumud Universitas Sumatera Utara gitu kan kami seminar tentang masuk dan agama tentang masuk dan berkembangnya agama Islam di Sumatera Utara kemarin saya juga pemakalah ringkas pembanding pemakalah pertama mereka Profesor Dr. Fadhil Asmara Profesor Dr. Muhammad Umar Umar Taib saya dari Aceh saya dari Aceh mereka butuhkan ilmu kita tentang perkembangan Islam di Sumatera Utara kaitannya dengan Aceh gitu kan saya jelaskan Duli itu wilayah Aceh dulu tunduk kepada Aceh Aceh itu kerajaan internasional saya bilang sedangkan Duli itu tunduk kepada Aceh jadi yang menarik mereka dengar mereka catat mereka menulis ketika saya ceritakan tentang hubungan Aceh dengan Turki Usmani hubungan Aceh dengan Inggris dengan Amerika mereka wawancara saya kemudian setelah acara ini menarik sekali berikan rujukan rujukan kepada kami saya berikan baca buku ini buku ini buku ini kitab ini kitab ini Alhamdulillah dihargai kita dan saya sangat bangga ada Bapak Wali Kota Bandar Aceh mendengar kemarin di Medan jadi Bapak Wali Kota juga bangga dengan Aceh dengan Kota Bandar Aceh aslinya saya bilang bukan Bandar Aceh aslinya Bandar Aceh Darussalam jadi Kota Aceh kalau kita terjemahkan Negeri Sejahtera itu nama kota kita Bandar Aceh Darussalam Kota Aceh Negeri Sejahtera Bandar itu bahasa persia Bandar arti Bandar itu kota Kota Pelabuhan tapi supaya senang orang Medan saya juga bilang tapi lebih baik lagi nama Ibu Kota Sumatera Utara itu langsung bahasa Arab saya bilang kalau kami bahasa bahasa persia Bandar kalau Sumatera Utara Medan itu langsung bahasa Arab arti Medan juga kota tapi juga bermakna lapangan senang sekali cuma saya mohon maaf sama sejarawan-sejarawan Medan bahwa Kerajaan Deli ditaalukan oleh orang Aceh dan orang Deli semua menerima tidak memberontak tunduk dan patuh kepada Aceh ketika perang melawan Belanda orang Deli hanya berperang 4 tahun lalu menyerah maka ada istananya tidak dibakar oleh Belanda istana Maimun ada masjid rayanya jadi tidak dibakar oleh Belanda masjid raya maksun tetapi kami di Aceh tidak punya istana Alhamdulillah ada masjid raya karena raja kami dan rakyat Aceh tidak mahu tunduk kepada Belanda kami berperang terus berperang dan berperang banyak sekali sampai 1 juta lebih orang Aceh tewas dibunuh oleh Belanda karena melawan Belanda cuma ada kebanggaan lain saya bilang apa kebanggaannya orang Sumatera Utara tidak punya pahlawan perjuangan pahlawan nasional yang syahid berperang di Aceh banyak saya bilang kita banyak sekali yang sudah diakui sejak 10 orang apalagi yang belum diakui masih ada juga tapi di Sumatera Utara jarang cuma orang Sumatera Utara juga mengakui jadi pahlawan Mr. Muhammad Hassan itu bukan pemerintah Aceh yang mengajukan kepada Presiden tapi yang mengajukannya Mr. Muhammad Hassan itu diajukan oleh pemerintah Sumatera Utara menjadi pahlawan nasional kenapa karena Mr. Muhammad Hassan itu adalah gubernur pertama Sumatera Utara jadi ditanya oleh Profesor Asmara sama saya beliau Profesor Doktor itu yang dalam forum Pak Narasumber kenapa di Aceh banyak sekali pahlawan kenapa di Sumatera Utara sedikit jawabannya mudah perang Aceh 80 tahun saya bilang 80 tahun perang orang Deli melawan Melanda cuma 4 tahun wajar kita lebih banyak jadi luar biasa rupanya Profesor sejarah itu juga sangat mengenal Aceh Alhamdulillah mereka sangat salur kepada Aceh tapi ada ilmu baru yang saya dapat dari Profesor Asmara Profesor Doktor Nazar Asmara MA doktor sejarah sumut apa Universitas Sumatera Utara USU apa kata beliau yang luar biasa SDM saya juga sudah tahu pernah juga diberitahukan oleh Ali Hashimi SDM sumber daya manusia orang-orang yang cerdas di awal kemerdekaan dulu Aceh di atas yang pertama Aceh yang kedua Minangkabau yang ketiga Melayu yang keempat Batak tentu waktu itu ada orang-orang Batak mungkin agak sedikit kecewa dengan istilah itu saya sudah main-main dulu cerita lain-lain dulu tapi kemudian saya saya sambung sekarang terbalik terbalik sekarang ini SDM yang paling luar biasa adalah Batak saya bilang Batak itu dapat bertepuk tangan kemuruh kenapa orang-orang Batak itu senang karena banyak juga orang Batak kemarin senang mereka tapi saya bilang Minangkabau masih nomor dua sekarang tinggal Melayu dengan Aceh saya bilang apakah Melayu lebih baik dan Aceh yang terakhir nomor empat karena kami banyak komplit di Aceh tapi Profesor Nadar Asmara itu protes Aceh masih lebih baik dengan Melayu Alhamdulillah Alhamdulillah entah menyenangkan kita entah bagaimana kesempatan diungkapkan lagi kenapa orang-orang Aceh yang menjadi pimpinan di Sumatera Utara di awal kemerdekaan gubernurnya orang Aceh dokter-dokternya orang Aceh kepala-kepala dinas orang Aceh itu di Sumatera Utara luar biasa karena SDM orang Aceh waktu itu lebih hebat jadi kesimpulan ceramah ini adalah bagaimana kita perkenalkan Islam kepada seluruh bangsa seluruh dunia supaya Islam itu menjadi rahmat al-alamin hanya di sini bila itaufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi